PSENGALA EXPLANA Eh! Eh 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 Balang pilih. Ehh, eh eh. Aduh gimana sih mereka kayak yang mau nolongin. Panas nih silahkan ada jalan dua. Apaan sih? Tau, yaudah Hehhh! Apalagi sih dan ganggu aja lu mah ganggu hidup gua terus. Cuman pengen ngerti aja mau ngapain. Ke COVID mengedukasi Dari penonton pagi-pagi happy. Seperti apa kokpit itu? Isi kokpit ada siapa? Ada bapak pilot sama kokpit. Kalau bapak pilot aku ada. Kenapa jadi lu juga mau masuk ke kokpit? Karena urusan begini-begini urusan pengetahuan. Biar Mister Update yang memberikan update-nya. Kan gua juga Mister Papa, gua pikir kok ada apa di kokpit? Bagaimana cara membudikan pesawat dengan benar? Disini harus di edukasi masyarakat aja dengan update-update berita teraktual dari aku. Yaudah kalau gitu gua duluan yang mau masuk. Kan idenya dari gue, idenya dari gue. Bapak pilih apa? Pak pilot, pilih saya atau Danang Pak pilot? Pilih Danang ya Pak pilot, terima kasih Pak pilot. Danang, Danang! Karena kita udah di dalam sini, Danang gak mau kehilangan kesempatan untuk bertanya-tanya sama Bapak. Assalamualaikum Pak Captain sama co-pilot. Ini co-pilot ya? Iya. Nah ini co-pilotnya sama Captainnya yang pada hari ini membantu kita menerbangkan pesawatnya. Boleh kenalan dulu Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Ponyx. Pak Ponyx di sini. Saya di sini kebetulan menemani Mas Danang saja. Ditemani sama Pak Ponyx. Pak Ponyx tapi ditemani juga sama Pak Daru. Sama Pak Daru. Pak Daru masih dimana? Dari Jogja. Pak Ponyx. Pak Ponyx. Oh kakek yang gudeg yang makannya. Tapi kalo kita ngomongin perjalanan menuju ke Bali. Kita pengen ke Bali. Ini kita mau live report disana seperti apa kondisinya. Ulang tahun Transcorp yang ke-18 tahun ini. Miracle Transcorp yang ke-18 tahun. Nah kita biasanya kalo gini pemerbangan ketinggian di berapa sih Pak Biasanya Pak? Oke. Pertama ya. Selamat pulang tahun dulu ya buat Transcorp ya. Ini berapa ini? 18 tahun. 18 tahun. Ya teman-teman semoga makin sukses ya. Siap. Kita ke Bali kali ini kita 18 ribu ketinggiannya. Hah? Kok bisa pas banget gitu ya Pak? Iya. Tapi emang bener ini? Ini. Gak disetting-setting? Enggak. Wah kebetulan ini berasanya. Oh iya iya. Itu 18 ribu ketinggiannya nanti. 18 ribu nanti ketinggiannya nanti. Jadi apa syarat untuk menentukan ketinggian itu biasanya seperti apa? Biasanya sih kita berdasarkan performen pesawat sih ya biasanya kita tuh sebenarnya bisa lebih. Cuma efektifnya tuh di 18 ribu untuk kali ini. Untuk kali ini ya. Terus sampai Transcorp itu efektifnya di 18 ribu lah. Good. Ini karena kita tadi aku masuk-masuk sempet ngintip tadi. Sempet ngintip ke dalam-dalam. Pesawat ini sebenarnya pesawat apa sih Pak? Oh. Dan biasanya dipakai untuk siapa? Sebenarnya kebetulan Mas Danang ini sekarang lagi ada di Skadron daerah 17. Ya. Skadron daerah 17 itu salah satu-satuan di lingkungan TNI AU. Ya. Yang bertugas untuk membantu atau mendukung pergerakan pejabat TNI dan pejabat pemerintahan. Wah. Ini pesawatnya pejabat? Iya. Aku boleh naik pesawat pejabat ini? Boleh. Ini biasanya sekelas siapa yang naik pesawat ini Pak? Nah itu. Jadi kalau misalnya di pejabat TNI itu sekelas bintang 4. Oke. Kepala Staf Angkatan. Wow. Terus? Kalau di pejabat pemerintahan itu sekelas menteri ke atas. Menteri ke atas? Presiden? Presiden, wakil presiden. Presiden, wakil presiden. Menteri boleh menggunakan pesawat ini? Menggunakan pesawat ini. Wah. Satu kehormatan untuk Danang bisa naik pesawat pejabat-pejabat Indonesia. Aku boleh langsung ke belakang sana buat menikmati kursi enaknya? Silahkan. Aduh. Bapak antarkan kita. Mudah-mudahan selamat. Bapak hati-hati kalau jalan ya Pak. Selamat datang di penerbangan 737-400 Nelimten yang akan terhindara. Dengan kandungan penerbangan ke Bali. Wuuuh. Ehh. Eh, ya duduklah. Duduk! Eh, lu kan dimarahin lu. Eh, lu kan dimarahin lu, ah. Gua kan dari tadi di sini gua udah pake ini, sabuk pengalaman. Gua pengen dulu sama Angel juga. Ayo, dudukin aja, Pak. Bisa, dudukin aja, Pak. Bisa, dudukin aja, Pak. Yang di sini biar anak muda. Eh, enggak ada, enggak ada. Kalau mau. Kita cempetan, cempetan. Eh, Pak. Kita cepetkan yang kemarin. Eh, Pak. Danang, cempetan. Danang. 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 Ayo tadi mana di sini, Pak. Alapnya, Ma. Eh, alap yuduk. Ma. Mama, apa di sini, Ma? Tidak ada. Ibuat banget, sih. Duduk doang, Danang. Kita sama Mama tadi. Kenapa sih semuanya pada melabur posisi aku? Eh, siap-siap semuanya. Ayo, siap-siap, mau terbang, mau terbang. Baca dong, baca dong. Baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hajar ya semua ya. Nah, tanda pengenal sabuk pengenalannya. Udah, udah di, udah di, ini udah mati. Udah, udah di, ini udah mati. Udah, udah di, ini udah. Iya, soalnya tanda pengenal sabuk pengamannya udah off. Udah off. Eh, meren. Ini takut tau. Eh, tapi jatuh. Mendingan pakai sabut pengaman deh kita. Sabut. 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 Shhh. Sudah tiga tahun saja Angelka romong menjadi janda. Namun, status single parent tak membuatnya bersedih. Pemain sinetron dan presenter berusia 32 tahun itu selalu bersemangat menjalani kehidupan. Meski begitu, sebagai wanita yang masih muda tentulah ia membutuhkan pasangan dan teman hidup. Setahun terakhir wanita Manado ini lengket dengan Josepunomo, sutradara dan juga Duda. Bahkan kabarnya hubungan mereka semakin serius, terbesit kabar kalau mereka akan melangkah ke tahap pernikahan. Namun, ada kabar lain yang berhembus kalau hubungan Angel dan Josepunomo sudah kandas di tengah jalan. Angel mengaku trauma mengubar hubungan pribadinya. Tak ingin hubungannya kandas lagi, presenter cantik ini membeli fokus mengurus kedua buah hatinya. Bagaimana curahan hati Angelka Romai selengkapnya? Saksikan Sesaat Lagi Haya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Gua jelasin ya, yang namanya pesawat ini aman. Kita kan mau ke Bali, kita udah sama Angel nih. Angel yang katanya kemarin lagi pecongan sama Bapak Sutradara. Katanya, itu bener. Itu hoax? Apa beneran sih? Hah? Yang kemarin iya. Terus udah putus. Sempat ada masalah nggak? Sempat ada masalah. Gimana? Mohon maaf. Danang! Kamu katanya sahabat aku. Oh iya. Danang! Itu pasti sudah tahu. Kamu di sini Mister Ape. Berarti aku bukan sahabat dia sekarang? Bukan. Bukan. Sekarang sahabat Angel atau Mister Ape. Mister Ape toh. Kalau Mister Ape berarti aku bocorin dong. Emang kenapa? Ada fakta apa yang Nanang tahu? Ini bukan gosip. Ini bukan foto Morgana. Tapi. Tapi ini semua adalah kenyataan. Apa tuh? Apa kenyataan yang terjadi? Setiap syuting bersama aku. Tapi sorry nih sebelum kita masuk ya ke faktanya. Yang penonton daripada penasaran tidur tuh yang di sebelah sana. Bang Dili lo kerja. Ga mah mau dipak. Shhh. Kasih uduk. Hah? Kenapaan sih bang Uga sih. Kalau dia lapar. Kalah lapar. Di pesawat masuk tombol kor sama aku. Bang dimimpi. Kita lagi mau dengerin ceritanya kak Angel. Kenjaaa. Pacarnya? Iya. Udah. Udah. Udah apa? Nih gak update. Nggak update. Balik lagi. Jadi, harus update. Berarti aja, jangan di P3K. Gimana? Di P3K. P3K, PHK. Engga sih, Angel itu kalau misalkan lagi syuting jalan-jalan. Hei! Dia sering dianterin. Bentar, bentar. Yang nganterin itu, yang badannya tegak, terus agak berotot. Ya bukan sih? Yang tadi ada di depan juga. Ya itu, yang aku bilang. Kamu jangan ngomong-ngomong di sini. Makanya hari ini juga ikut nganterin. Kalo tau sih cerita. Lu ga ngerti sama Angel ya. Padahal dia kan tau sutradara kan? Dikit-dikit cut, dikit-dikit cut. Tapi dia masih action aja. Tapi nah, parkir susah. Berapa lama sama bapak sutradara? Eh? Bapak sutradara. Waktu itu setahun. Waktu itu emang sekarang? Hah? Satu sih gimana sekarang? Lagi fresh atau putus? Lagi, balik lagi. Ceket ya. Dulu sempet putus, sekarang balik lagi ya kan? Anyway, bahasanya gue belum tau lagi. Oh, belum balik lagi berarti. Belum balik. Tapi tau nggak Angel? Masih TTM aja. Angel! Angel tiap mau syuting rambutnya becek banget. Angel kenapa? Baru keramas. Bukan dikasih teman-temannya? Eksih ya. Ssssss! Oh, rambutnya kotor. Kotor. Ambil syuting. Oh, ini nanti! Oh, ini nanti nanti! Joyan bas属. Apaan? Joyan bas属 dong. Goyan keramas kan bersih wangi, riti wangi. Tapi kabarnya, katanya Angel keramoy! Mungkin dia banget! Pernah di deketin sama suami orang Papaku pass away, meninggalkan Oh sorry Akhirnya, apa namanya Mulai Terus setelah papi meninggal, akhirnya punya struggle Pami gak punya uang dan segala macem Terus aku bilang, ya emang aku gak kerja Seandainya aku bisa kerja, aku mau deh aku kerja Aku berdoa gitu sama Tuhan Aku bilang, apa namanya Aku bilang gini, Tuhan Tuhan papa aku udah gak ada gitu Mamaku gak kerja Anak papa mama itu ada 6 orang Terus sekarang kita harus bayaran sekolah udah ngutang 2 bulan Harus bayar pake apa Tuhan Aku berdoa gitu Terus It's a miracle buat aku Tiba-tiba satu minggu kemudian Aku di telfon sama salah satu PH Dulu sehingga tenang di Dadari Terus di telfon Terus dia datang kesana Terus bilang, Angel Tanpa harus susah-susah ya Angel kamu Setelah di casting Terus di bilang, Angel kamu Jadi peran utama ya Di Sumatera di Dadari Kamu gantiin Marsyanda Karena kontraknya udah abis Aku jadi Terus aku bilang, ya ampun ya Tuhan Ternyata aku kayak ngerasa kalo Yang menurutnya doaku cepet banget di Jawa Tidak bro Tidak bro